Halo Sobat Kampus, welcome to Good Day Talk Show! Balik lagi nih bersama gue Esa Layla dan partner gue. Halo Sobat Kampus, hai Esa! Tadentar, perasaan gue tuh kemaren gue ditemenin sama Sopyan. Kok bisa jadi Allah sih? Jadi gini Esa, oke gue ceritain ya kenapa Sopyan gak ada disini. Tadinya tuh mau Sopyan yang nemenin lo. Tapi karena dia berhalangan hadir ke jebak macet, akhirnya gue ada yang gantiin. Lo keberatan gak? Gak keberatan sih. Yang penting gue gak sendiri hari ini. Jadi gue ditemenin sama Feby! Yeay! Oke Feb, karena lo yang bakal nemenin gue hari ini, lo tau gak kita bakal bahas apa? Hmm gue tebak ya, kira-kira episode kali ini kita mau bahas apa ya? Hmm oke gue inget-inget dulu ya. Gue inget nih Sobat Kampus, ternyata di episode 2 kali ini kita itu bakal ngebahas tentang titik jenis. Betul, kali ini kita bakal ngebahas tentang titik jenuh yang relate banget sama kehidupan pandemi kayak gini. BTW nih Feb, gue mau tanya sama lo. Lo pernah gak sih ada di posisi yang bikin lo itu stuck disitu-situ aja? Dan lo gak tau gimana caranya buat lo keluar dari situasi itu. Bahkan lo sampe kayak udah lah gue putus asa aja dan lo memutuskan untuk lari dari masalah itu. Pernah gak sih? Hmm pastinya pernah sih. Karena menurut gue nih ya, semua orang itu pasti pernah berada di posisi itu. Rasa jenuh sendiri kan normal sak? Nah jenuh itu muncul ketika kita merasa tidak puas sama keadaan atau sama pasangan kita. Atau ketika kita merasa tidak senang dengan hal yang kita lakukan yang sama setiap hari. Gue juga pernah sih kayak gitu. Sering, sering banget malah gue melakukan hal yang sama. Gue selalu ada di kayak kok gue ada di posisi ini-ini aja gitu. Gue sering banget. Tapi nih ya Feb, ada psikolog dari York University di Ontario, Canada namanya John Eastward. Dia mendefinisikan kebosanan itu adalah sebagai kondisi keengganan untuk menginginkan tapi tidak mampu dalam beraktivitas yang memuaskan. Nih ya sobat kampus, ternyata gue sendiri pernah ngalamin atau pernah berada di titik dunia itu. Ketika gue merasa di dalam suatu hubungan tuh stuck di situ-situ aja gitu. Siklusnya selalu sama, berulang-ulang sampai akhirnya gue tuh capek. Pengen keluar dari siklus itu tapi gue tuh gak bisa kayak udah terlanjur terjemah gitu loh sak. Terlanjur nyaman ya. Iya. Tuh. Dia ada di zona nyaman terus. Iya. Gue juga pernah ada di titik yang terjenuh banget. Lagi kuliah. Oke. Tugasnya banyak. Deadline-nya berdempetan. Bingung banget mau ngerjain yang mana dulu gitu loh sobat kampus pernah gak sih? Dan gue juga di situ pengen banget punya yang namanya support system. Sama banget. Support system kecuali. Kecuali keluarga. Nah. Sama temen. Itu kayak udah pasti banget hal yang pasti kan. Iya. Itu mereka pasti jadi support system. Di luar itulah ya. Iya tapi kalo misalkan ini tuh beda. Beda banget. Sama yang spesial. Tapi gue gak bisa dapetin itu. Sama. Bukan gak bisa. Iya. Elunya yang gak mau. Elunya pilih-pilih sih. Oh my god. Itu kan nantilah ya. Dinasia ilahi. Nah sobat kampus ada gak sih yang pernah ngerasain hal itu juga? Kalo misalkan sobat kampus pernah ngerasain hal yang sama. Boleh dong cerita di kolom komentar di bawah ini. Kalo sobat kampus pernah ngerasain hal ini. Gue punya tips nih buat kalian untuk keluar dari lingkaran kejenuhan itu. Karena kejenuhan itu menghasilkan hari yang bad. Gue pengen nih merubah hari-hari sobat kampus menjadi good. Sesuai dengan program kita yaitu good day. Lo penasaran gak? Gue penasaran banget apa sih tips yang bakal lo kasih ke sobat kampus biar bisa bikin feeling good. Like us soon. Eh kayaknya udah gak sih? Cukup-cukup gue mau kasih tau nih ke sobat kampus di rumah. Nah oke jadi tips yang pertama yaitu apaan? Sobat kampus nih harus jujur. Jujur gimana sih? Jujur tentang perasaan yang kalian alami. Jujur kalo kalian tuh lagi ngerasa jenuh dan jangan lari dari masalah atau lari dari hal tersebut. Gitu sak. Gue setuju banget sih sama Feby. Asik. Tips yang pertama itu jujur. Iya gue setuju banget. Karena kalo misalkan kita udah jujur, kita bisa fokus sama diri kita. Betul. Karena kalo misalkan kita lagi ada di titik jenuh, biasanya kita malah bertahan aja gitu di titik itu. Yang sampe bikin kita tuh gak fokus buat kedepannya. Padahal kalo misalkan udah jenuh, bisa lah kalian take a rest dulu. Biar bisa fokus lagi buat ngejalanin aktivitas kedepannya. Nah karena nih ya sak, kalo misalkan kita paksa terus menerus, nanti hasilnya gak bakalan maksimal. Apa yang kita kerjain, apa yang kita lakuin, bakal acak-acakan. Gak sesuai sama ekspetasi. Karena kita maksain gitu loh. Iya bener banget. Karena sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Betul banget. Jangan berlebihan. Kalo ngelakuin apa-apa tuh jangan berlebihan. Harus sesuai porsinya masing-masing. Iya kan. Karena manusia itu cuma bisa ngatur. Betul. Manusia hanya bisa berencana. Oh iya bener. Manusia itu cuma bisa berencana. Oh my god maaf ya salah. Sobinya hanya Tuhan yang tahu. Oke. Nih ya. Terus nih tips yang kedua apa Feb? Mau tau? Mau lah masa? Mau tau? Iya lah. Karena mau tau aja. Mau tau? Banget. Oke. Jadi nih ya Sobat Kampus tips yang kedua yaitu Sobat Kampus bisa ngelakuin hal baru. Contohnya nih ya. Apa-apa coba contohnya? Sobat Kampus bisa pergi nge-camp bareng temen-temen atau bareng pasangan. Kalo punya pasangan. Kalo enggak jangan sedih. Jangan sedih. Iya. Masih punya gebetan. Oh iya baby banget dong. Tahu-tahu digosin. Aduh. Jangan buka kartu. Jangan buka kartu. Terus-terus contohnya lainnya apalagi nih? Tapi tau nggak sih manfaat dari kita melakukan hal baru yang belum pernah kita alami dalam hidup itu apa? Apa itu manfaatnya? Manfaatnya itu kita bakalan merasa punya motivasi baru. Dengan motivasi itu kita jadi kayak punya solusi sendiri gitu buat keluar dari lingkaran kejenuhan itu. Wendi. Betul. Iya kan? Catet tuh Sobat Kampus. Catet ya. Harus. Nah coba deh Sobat Kampus juga mulai tulis-tulis nih di notes. Apa aja sih kegiatan atau sesuatu apa yang belum Sobat Kampus pernah lakuin. Nah. Supaya kalo misalkan nanti Sobat Kampus bingung, jenuh. Kalo udah tau gitu mau ngelakuin apa. Misalnya kayak kita nyalon bareng gitu ya nggak sih? Nyalon bareng. Kayak pedicure, pedicure. Atau kita kayak cuma jajan-jajan aja udah happy. Iya banget. Kita kan suka jajan. Bah. Jajan cilor juga udah seneng kan? Ya kalo itu udah seneng banget. Esteh nggak sih? Esteh. Esteh, tim Esteh. Sorry nggak disponsorin. Terus sih Mbak. Kayaknya tips ketiga gue yang ngasih tau deh. Iya lah gantian, maksud gue terus. Nah tips yang ketiga nih Sobat Kampus. Sobat Kampus juga harus banget meluangkan waktu buat diri sendiri atau bareng sama keluarga dan temen-temen tersayang. Family time, quality time, atau? Me time. Bener. Me time itu kalian, buat kalian nih yang masih takut buat keluar sendiri padahal kalian lagi jenuh. Atau kalian masih ragu-ragu buat keluar sendirian kemana gitu buat menghilangkan stress. Tapi masih, tapi nggak berani gitu buat me time. Kalian harus coba. Itu please enak banget. Enak banget. Enak banget. Ketika kalian merasa jenuh, merasa penat sama apa yang kalian alami sekarang. Kalo kalian mencoba untuk bisa kekeres, mencoba untuk bisa menenangkan diri, itu pasti enak banget. Iya jadi kayak lebih kenal siapa sih diri gue sebenernya dan apa yang harus gue lakuin kedepannya. Mencintai diri sendiri. Betul, lagi-lagi kita harus mencintai diri sendiri. Sebelum mencintai orang lain, ada baik yang mencintai diri sendiri. Oke. WTW nih Feb, gue mau nanya nih sama lo. Selama lo hidup 20 tahun lamanya. Asik ya ini. Selama lo hidup, lo tuh belum pernah ngelakuin hal apa sih dan apa yang pengen lo lakuin? Apa ya yang belum pernah gue lakuin? Iya dan itu pengen banget lo lakuin. Banyak banget sih Sa. Sampai saking banyaknya gue tuh bingung mau ngomongin yang mana. Salah satunya aja nih siapa tau kan bisa jadi inspirasi buat sobat kampus yang betul. Oh iya gue juga belum pernah ngelakuin itu, mau gue lakuin deh gitu. Betul, betul banget. Coba, coba, coba. Oke, jadi gue tuh belum pernah naik kapal laut. Kenapa lo belum pernah naik kapal laut? Kenapa ya? Karena emang gak pernah ada momen untuk naik kapal laut gitu loh. Kalau lo bisa nih naik kapal laut, lo mau kemana? Kemana ya? Kayaknya dikit dulu aja deh, lampu. Nyeberang balik lagi. Nyeberang balik lagi? Iya. Ada cuma mau naik kapal lautnya dulu. Iya ya boleh boleh. Gak usah buang-buang waktu. Terus? Saya cuma menikmati angin. Angin laut. Weh angin laut. Nanti masuk angin gimana? Mabok. Mabok laut dong. Mabok tolong. Aduh. Itu kayak nanti lo jendur lagi. Ah gue gak mau lah naik kapal laut. Tapi sebenernya kenapa gue tuh pengen naik kapal laut? Iya kenapa? Karena gue tuh pengen melihat gimana sih indahnya laut. Waduh. Lihat lumba-lumba. Carita aja gak sih Pep? Gak ada. Carita banyak loh pantai dan laut yang indah. Ada ikan emo gak? Ya gak ada sih gue belum pernah nyelam juga. Pengen ada ikan emo, pernah sama ikan emo, sama lumba-lumba. Keuntungan lo pernah sama ikan emo apa? Ada banyak. Carita juga indah. Gak kalah indah sama pantai-pantai di Indonesia yang bagus lainnya. Harus mencintai budaya lokal. Hahaha. Betul. Betul. Sebelum jauh-jauh pergi ke tempat lain yang bagus, kita harus mengunjungi wisata yang ada di daerah kita sendiri. Iya. Betul tuh sobat kampus. Jadi kalo misalkan kalian belum bisa buat ke Bali, kecerita dulu aja lah. Betul. Kan di Bali tuh pantai kuta. Carita ada apa? Ada pandan. Iya. Andalan gak sih? Jadi jangan sedih. Kalo kalian belum bisa keluar kota karena pandemi. Masih ada pantai? Pandan. Oke abis ini tolong sponsori kami ya. Gading canda. Tapi kalo beneran juga gak apa-apa ya kan. Iya gak apa-apa sih. Eh lo gak nanya gue mau ngapain. Nanti dulu sabar. Oh iya iya. Oke lo mau apa? Atau lo apa sih yang belum pernah lo lakuin? Gue kalo lo belum pernah naik kapal laut gue belum pernah naik pesawat. Oh belum pernah, belum pernah. Siap. Karena kayak gue mau kemana ya kalo naik pesawat. Mau kemana? Gak tau gue juga kayak pengen aja naik pesawat. Bandung, Surabaya. Marilah. Itu bukan kereta dong. Itu bukan kereta dong. Iya. Gue pengen naik pesawat kayak. Coba gue pengen melihat indahnya. Apa? Udara. Di atas tanah. Terus kayak gue pengen. Bukan udara dong. Apa? Langit, awal. Oh iya. Tapi gue kayak pengen banget pokoknya naik pesawat. Udara tuh bukan dilihat. Tapi dirasakan. Bener. Pokoknya kalo Feby belum naik kapal laut gue pengen naik pesawat. Tapi lo udah naik kapal laut belum? Udah dong. Berarti satu kosong. Eh satu sama. Satu sama. Satu sama, bener. Oke adil lah ya. Impas. Oke. Apalagi ya yang belum kita pernah lakuin nih. Banyak sih. Banyak ya. Apa ya? Makan-makanan aneh-aneh gitu gue pengen tau. Oh ini? Makan pisang goreng pakai sambal. Eh gue udah pernah deh kayaknya. Rasanya gimana, Sa? Rasanya ya pisang goreng aja. Pakai sambal. Iya karena kan ada tepungnya. Tapi kan biasanya kalo pisang goreng itu kan manis, Sa. Tapi kalo pisang dia makan cuma tepungnya aja pakai sambal itu enak. Kan gue bilang pisang. Pisang goreng. Kan ada tepungnya. Pisang goreng bukan tepung goreng. Tapi kan ada tepungnya. Tapi kan lo bilangnya tepungnya doang. Yaudahlah. Yaudahlah sobat kampus. Bagi pisang goreng sih ah. Aduh kasian banget diomongin nih. Yaudah sobat kampus kayaknya tapi segitu aja. Nanti dulu. Apa dong? Apalagi? Masih pengen ngasih tips nih. Apaan? Saking banyaknya ya. Aduh. Nih ya sobat kampus. Hal-hal yang bisa dilakuin di rumah deh. Apa tuh? Contohnya nonton film. Nonton drakor. Nonton seri-seri lokal tuh kan banyak tuh saran yang bagus. Terus bagus-bagus juga. Iya pemainnya kan pacar gue. Oh my god. Gak mungkin sih pacar gue. Tolong ngajar menghalu disini. Gak apa-apa. Halu aja dulu. Siapa tau kan? Iya. Siapa tau tersampaikan. Gak ada yang tau masalahnya. Karena ucapan itu doa ya. Amin. Amin banget. Amin banget. Oke. Oke udah mungkin ya. Mungkin itu aja kali ya. Cukup kali ya. Cukup-cukup banget kayaknya. Terlalu banyak ya. Jadi nanti kebanyakan listnya. Takutnya juga kayak. Aduh bingung nih mau ngasih sponsor yang mana. Oh iya. Dari tadi ya. Oke cukup ya sobat kampus. Mungkin itu aja tips dari kita. Oke. Nah itu dia sobat kampus. Tips dari kita buat sobat kampus. Supaya bisa menghilangkan rasa jenuhnya. Semoga bermanfaat ya. Gak bosen-bosennya nih. Kita inget nih. Buat sobat kampus yang punya ide, saran, atau masukan. Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Atau boleh langsung DM ke Instagram untirta underscore tv. Jangan lupa di follow juga ya. Baru di DM. Oke sobat kampus. Sekian dari kita. Kami berdua pamit undur diri. Thank you for watching. Stay healthy. And see you. Bye bye.